hai 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 guys ketemu lagi dengan saya Vio guys ini kita mau makan misal lagi misalnya ngakunya pedas katanya ini ngaku-ngaku mie terpedas di Indonesia lagi ya seperti yang kemarin nyanyar mudel guys nah ini namanya mie cabe-cabean cabe-cabean apa artinya saya harus naik motor hal bertiga atau naik motor enggak pakai helm cabe-cabean guys ini guys jadi ada level dari 1-5 nah kali ini saya mesen level 2 dan level 5 dong yang paling tinggi ya guys ya Nah kita buka dulu ya guys ini isinya apa aja kita sendiri belum tahu saya belum pernah lihat isinya apa aja ya guys ini banget ya guys ya baru masih belum banyak yang tahu sepertinya kalau lihat udah tapi kalau lihat di gambarnya lucu itu ya guys gambar pandai tapi pandai kok serem ya hahaha kita lihat ya guys ya mie cabe-cabe aduh saran penyajian saya baca dulu ya guys Oh nih bahan-bahannya ada mie Wow dia pakai ghost paper juga guys pakai kecap pangsit garam dan cabe nih buka bungkus mie cabe-cabean rebus kurang lebih lima menit tiriskan mie aduk rata sampai bumbu tersampur dan mie cabe-cabean siap saja kan oke nih guys Wow untuk minyak beda ya untuk minyak mie kuning gitu nih ada garpunya terus ini minyak kayak mie kuning gitu dan dapat dua minyak dan ini ada pangsit Oh ada ayam ada bumbu dan ini ada minyak bumbu Oh my god kecap ada bumbu minyak bumbu dan kecap Oke guys kita akan rembus minyak kita akan lihat gimana minyak nanti ya guys ya itu Hai guys itu guys nih minyak guys tapi tadi saya nggak pakai minyak semua ya guys karena tadi saya udah makan yang banyak hari ini guys tuh jadi minyak pun teksturnya kayaknya beda beda ya Pak ya daripada mie instan lainnya ya Pak ya udah minyak tuh kayak mie-miang mie apa ya kayak mie sotomi kali ya apa gimana ya oke oh ini sih lumayan sih kayaknya nih saya mau coba dulu mencampurkan bumbu-bumbunya ini yang pertama saya buka adalah kecap oke kecap kita tuangin ini siungkirin dulu uh kecap ya ya lo kecap kecapnya guys tapi kecapnya kok item-item kok merah-merahan gitu nggak sih hmm bener ini kecap terus next ah udah semua bumbu terus next kita bumbu dulu kali ya bumbu minyak mumbu dulu Pak bumbu kita tuang hmm ini nih kayaknya nih oh my god oh oh guntingnya kurang dalam tuh guys jadi warnanya kayak boon cabai ya pak ya jadi bumbunya itu ternyata kayak gitu jadi bumbunya tuh bukan kayak bumbu cair kayak samyang gitu ya kalau yang mie itu kan kemarin nyanyar-nyanyar kan dia kayak samyang gitu tapi kalau yang ini enggak tapi nah ini mungkin yang kayak samyang ini namanya minyak bumbu guys mungkin yang ini ya biasa kan kalau mie-mie gitu kan ada minyaknya tuh nah ini kayaknya dia nih minyak bumbu kita coba oh enggak cuma minyak doang ya itu yang pedasnya yang dimerah-merah tadi oke next minyak bumbunya ya guys ya next kita ayam lucu ya jadi ada mie instan tapi pake ayam gini mie-nya bukan mie-mie-mie mie ayam abang-abang bukan nih mie instan tuh guys tuh tuh suwiran ayam lu banyak loh lumayan lu ayamnya ya tuh dan ayam lu wangi loh tuh ayam terus next kita pangsit ada pangsitnya juga guys jadi komplit guys pangsit ya guys nih sekarang kita mau aduk-aduk tuh uh ya ini kayaknya uh mantep loh tuh hmm tuh gila keren coy hmm cuman kayaknya memang kayak gak basah tapi yang bikin basahnya kecapnya tadi ya tapi warnanya minyak tadi minyaknya iya bener ini kayaknya saya perlu dua ini biar rata tuh guys tuh mantep banget kayaknya nih uh warnanya sih merah-merah kecoklatan gitu sih ya tuh udah nyamper belum nih ya buji-biji cabai bubuk cabainya susah ya ngaduknya ya ternyata ya harusnya pake garpu tadi eh pake sumpit rata belum nih ya jadi kok gak jadi kayak ini ya saya merasa kok jadi mie kayak mie Aceh bukan ya pak ya iya modelnya model gitu iya kan jadi cabai-cabai kayak mie Aceh gitu oke sekarang kita akan mencobanya guys ini taruh sini dulu dah biar gak ribet ini guys kita coba ya guys ya ini mie-nya uh mie-nya cepet banget keringnya ya nah aset juga iya oke ini saya mau coba dulu deh mie-nya ya guys ya kita coba first bite guys makan enak lupa rasanya enak cuman karena dia serbuk-serbuk cabai gitu jadi rasanya lebih asin gak pedes dan ayamnya itu kayaknya sedikit-sedikit keras gitu cuman enak bisa nambah-nambah rasa gitu mantep sih cuman gak pedes sih tapi enak mie-nya tuh mie-nya udah cepet banget ininya apa nyatunya gitu nih kita makan lagi ya guys ya makan bisa minyaknya udah susah digigit udah keras gitu apa karena kita udah kelamaan tadi ya mungkin ya hmm dan ini pangsitnya kita coba ya guys ya hmm pangsitnya enak hmm enak kalau pangsitnya ini lebih crispy daripada pangsit yang dinyo-nyo noodle guys tuh pangsitnya juga ada yang ada cabai-cabai juga sih enak sih basically ini rasanya enak mie-nya enak cuman ya itu mungkin apa karena tadi saya hmm terlalu sebentar matangin mie-nya jadi ibaratnya masih setengah matang tuh jadi mie-nya masih rada sedih-sedih keras gitu cuman enak sih tuh rasanya enak dan rada-rada asin gitu nih kita makan lagi ya guys tuh huh huh gak pedas sih hmm 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 jadi kalau dibandingin ninyo-nyo noodle ini bukan masuk bali-bandingin ya guys cuman biar masukkan dari pagi kalian kalau dibanding nyo-nyo noodle ini jauh sih pedasnya masih pedasan yang nyo-nyo noodle jauh cuman nih enak untuk dinikmati enak banget enak banget mungkin saya perlu minta ini kali ya level pedasnya dinaikin ya ada yang level 10 atau level berapa gitu ya yang sampai 5 ini kita makan lagi ya guys ya makan hmm 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 dan mode milinya saya suka eh mode milinya mode-model mie kecil gitu saya suka sih cuman ini mungkin saya harus matang ini lebih lama lagi mungkin nggak bisa setengah matang seperti me instant-mine instant lainnya kalau saya makan karena mode saya bilang sih jadi mirip kayak mie aceh gitu sih sebenernya mode milinya kan ada-ada hmm gimana gitu ada keras-keras gimana gitu nih udah makan ini sopan-sopan terakhir penghabisan enak ada ayamnya gue emas muntuk makan lagi muntuk sih enak rasa minyak enak cuman saya gak mendapat pedasnya doang gila enak banget makan lagi kita pakai sendok ya guys biar kita bisa makan sampai titik dalam penghabisan dan saya gak tahu ya pas ada yang salah ayamnya pun sedikit keras apa emang ayamnya sebenarnya harusnya direbus barang bumbunya kali ya barang mie nya kali ya saya tadi lupa menanyain ke orangnya sih gimana proses masaknya makan lagi enak 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 ada pamsinnya ada ayam juga dan bagi yang nggak bisa pedas menurut saya sih bolehlah ya nih saya level 5 pun masih belum ada rasa pedas apapun jadi kalian boleh makan ini kalian nggak perlu takut apapun yang nggak pedas sama sekali tapi enak-enak untuk nikmati Oke guys dan bentuk minyak pun beda Oke sekian dulu review dari saya jangan lupa subscribe like comment and share video ini jika kalian suka dan kasih masukan saya kita akan review makanan apalagi guys Oke see you bye